Pelatihan pengolahan inovasi pangan nugget ikan menjadi salah satu program mahasiswa KKN BPM 23 USM yang bertempat di desa Loireng, Kabupaten Demat. Dengan menggunakan bahan dasar ikan nila, nugget yang memiliki nilai ekonomis ini diharapkan dapat menjadi ide usaha bagi warga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mahasiswa KKN BPM USM 23 USM yang ditempatkan di desa Loireng menggelar program pelatihan pengolahan inovasi ikan nila menjadi nugget ikan dengan menyasar ibu-ibu tim benggerak PKK. Bertempat di TK Terpadu Loireng Sayung, acara yang digelar beberapa waktu lalu tersebut turut dihadiri pengurus dan anggota PKK setempat. Ketua TP PKK Desa Loireng Syafati mengaku bahwa ia mengapresiasi ide pelatihan yang bermanfaat untuk warga setempat dan dapat menjadi rekomendasi untuk PMT Balita di Pasyandu. Kegiatan pelatihan membuat inovasi pengelolaan pangan ini menjadi program kerja mahasiswa yang merupakan wujud kepedulian mahasiswa dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Diharapkan melalui kegiatan ini juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar melalui pengolahan ikan. Tujuannya dari dibuatnya Prokart itu karena untuk pengembangan dari UMKM setempat di Pusum Loireng sendiri, untuk bahan-tambahan dana juga, dan untuk pengganti makanan untuk anak-anak. Terima kasih telah menonton!